Assalamualaikum, hari ini saya mau masak terong untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan 1 buah terong nah ini teman-teman untuk terongnya kita potong bagian tangkalnya ya, ini tidak mau buangkan saja lalu potong bagian ujungnya jangan lupa dicuci bersih ya, ini sudah saya cuci bersih lalu saya potong-potong nah ini saya potong seperti ini dan kemudian saya potongnya seperti ini untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara utungnya potong terong sampah selesai terlebih dahulu lalu siapkan wadah ya teman-teman tambahkan tepung sajiku ya saya menggunakan sajiku serbaguna nah ini gunakan secukupnya saja ya saya menggunakan kurang lebih 4 sindok makan lalu tambahkan tepung terigu 1 sindok makan ini biar rasanya tidak terlalu asin ya lalu tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan tambahkan setengah sindok teh ketumbar lalu tambahkan air secukupnya ini airnya sedikit-sedikit saja sedikit demi sedikit ya intinya bikin adonan nah ini teman-teman jadilah adonan basah ya dan ini saya masukin terong ke dalamnya ini untuk bumbunya sengaja tidak saya tambahin dengan garam karena tepung sajiku itu sudah itu ya sudah itu ya teman-teman sudah asin nah jadi saya tambahin tepung terigu biar tidak terlalu asin nah seperti ini ya teman-teman kalau teman-teman mau hasilnya ngeriwil ya silahkan ditambahin di tepung itu ya di tepung kering tapi ini tidak saya tidak menggunakan tepung kering ya nah seperti ini ini siap untuk dimasak ya lalu kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas selalu masukkan ini ya terong selamat menikmati kita goreng sedikit-dikit aja ya nah ini gunakan api sedang cenderung besar goreng terong pelan-pelan wah ini tidak terbalur tepung semua ya teman-teman dan saya akan mencoba untuk gorengan yang kedua saya akan mencoba kasih itu ya tepung yang kering nah ini biar matang dahulu ya sudah kurang lebih matang ya teman-teman lalu kita angkat ini yang tepung kering sudah matang ya teman-teman lalu kita angkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya terong goreng ya teman-teman nah ini ini yang tepung basah ya ini tapi enak banget nah ini boleh dicampur telur ya teman-teman aduan basahnya dan ini saya sengaja tidak menggunakan telur nah yang ini yang ada itu ya yang ada tepung keringnya nah resep ini sangat enak banget ya teman-teman baunya harum banget nah ini boleh dicoba dan ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak ya karena ini enak banget kita coba makan satu yang ini ya jangan lupa berdoa sebelum makan enak banget ini seharusnya motongnya bulat-bulat ya teman-teman jadi untuk tepungnya itu bisa likat ya karena ini saya motongnya seperti ini dan ini licin ya teman-teman jadi gak likat ya untuk untuk terongnya nah ini kalau teman-teman mau pedas ya silahkan ditambahin cabai rawit di adunan basah ya nah ini enak banget hmm kriuk-kriuk cocok banget untuk nyemil ya dan saya akan ini ya yang adunan basah nah ini tepungnya tidak likat kita coba hmm enak sekali tentunya yang ini lebih enak ya teman-teman dikasih telur juga akan lebih enak jangan lupa resepnya dicoba di rumah masing-masing selamat mencoba selamat makan semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati